Halo semuanya, Assalamualaikum kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi tentunya Nah di depan saya sekarang ada beberapa perangkat nih, yaitu perangkat mobile wifi atau biasa disebut dengan myfi dari brand HKM Nah walaupun disini kalian lihat ada 6 dus ya atau 6 box, itu sebenarnya cuma ada 2 tipe yaitu HKM M21 dan HKM M22 Cuman memang di setiap tipenya itu ada yang bundling XL, ada yang bundling telekomsel, dan ada yang versi unlock yang bisa dikasih semua macam provider di Indonesia Nah jadi sekarang saya akan fokus ya untuk membahas 2 perangkat aja karena kan memang tipe dasarnya cuma ada 2 nih, yaitu HKM M21 dan HKM M22 Oke pertama untuk perbedaannya ya, jadi disini sebenarnya secara spesifikasi kemampuan fitur itu sama aja antara keduanya Cuman untuk yang M21 dia ada LED indikatornya ya untuk melihat sinyal, terus wifi-nya aktif atau nggak, ada pesan atau nggak, dan indikator baterainya Sedangkan untuk yang M22 yang lebih mahal dikit itu dia ada layarnya, jadi bisa lebih intuitif ya untuk melihat status dari myfi-nya gitu Nah itu aja untuk perbedaannya, jadi yang lain-lainnya itu sama banget dan bahkan identik ya, jadi nggak ada bedanya Oke, sebenarnya saya udah pakai produk ini itu sekitar semingguan untuk kegiatan sehari-hari Jadi sekarang saya akan share ke kalian pengalaman plus minusnya dari myfi dari HKM ini Oke, untuk yang pertama dari segi kelebihan dulu ya, jadi yang pasti myfi seperti ini sangat portable Karena bentuknya juga mungil, enteng, atau ringan, ringkas gitu ya Jadi nggak perlu bawa tas tambahan, kita perlu kantongin aja gitu di celana kita dan udah langsung masuk gitu Jadi sangat mudah untuk digunakan dan dibawa kemana-mana Nah, kelebihan kedua itu dia tuh ada mode yang menurut saya sangat menarik ya Namanya mode bypass, jadi kalau kalian lihat di myfi ini, kalau misalnya dibuka gitu ya Ini ada baterainya teman-teman, dan baterainya ini bisa dilepas Nah, setelah kita lepas baterainya, itu kita bisa langsung colokin kabel chargernya aja ke charger HP Dan si myfi ini akan bisa menyala selama 24 jam Jadi, misalnya rumah kalian belum ada wifi dari Indihome, mungkin bisnet, first media Kalian bisa menggunakan myfi ini sebagai perangkat penyedia internet utama kalian di rumah selama 24 jam Dan nggak takut baterainya jadi kembung, karena baterainya dilepas tadi kan gitu Jadi, salah satu opsi menarik lah ya buat teman-teman yang saat ini mungkin di rumahnya belum ada wifi gitu Nah, kelebihan ketiga Jadi, untuk myfi baik M21 ataupun M22 ini Itu dia sudah punya web portal Jadi, kita tinggal join aja wifi dari masing-masing perangkat ini Dan kita tinggal buka web browser kita, mau kromotomo sila terserah Itu kita tinggal akses alamat 192.168.1.1 Jadi, setelah kita akses web itu, kita bisa login aja Dan kita bisa manage nih teman-teman, wifi-nya Mau manage wifi-nya, misalkan namanya kita ganti Passwordnya diganti Atau bahkan kita juga bisa lihat perangkat apa aja yang join ke myfi kita Jadi, jangan sampai nih ada orang asing gitu ya Login ke wifi kita numpang dan nggak membayar itu Jangan sampai gitu kan Jadi, kita bisa memantau itu semua di web portalnya dia Dan menurut saya cukup intuitif ya untuk web portalnya Dan mudah digunakan meski untuk pemula sekalipun Gitu Terus, untuk menghidupi kebutuhan kalian Myfi ini bisa membagi aksesnya hingga ke 10 device Jadi, kalau kalian sekarang punya 10 perangkat Termasuk punya ibu, bapak, adik, nenek, kakek Nah, itu bisa join semua ke myfi yang mungil ini Maksimal 10 device Dan bahkan kita bisa atur juga Maksimal device yang bisa connect ke myfi ini Maksimalnya berapa itu kita bisa atur di web portalnya tadi Misalkan cuma 5 doang gitu Nah, itu kita bisa atur di web portalnya Nah, sekarang yang paling penting ya teman-teman Dari sebuah myfi adalah speed-nya gitu Nah, untuk speed-nya sendiri Sejujurnya, ya jelas Karena dia pakai jaringan seluler ya Itu tergantung dari wilayah kalian Jadi, kalau misalkan di tempat kalian XL-nya bagus Ya, kalian beli yang bundling XL gitu Atau mungkin yang versi unlock ini Tapi dikasih kartu XL Dan itu pasti akan bagus hasilnya Sedangkan kemarin, kalau saya coba di daerah Blok M Jakarta Kemarin saya sempat main ke sana Di sana XL-nya bapuk banget Bahkan nggak loading sama sekali ya Saya pakai yang XL Go ini Nggak bisa buka website sama sekali Cuma untuk yang versi Telkomsel itu kowenceng Jadi, kemarin waktu saya speed test Pakai yang HKM yang isinya Telkomsel itu Dia bisa tembus sampai 80 atau 90 Mbps gitu Dan itu sangat menakjubkan ya Buat perangkat semungil ini Dia bisa ngasih speed yang sangat mumpuni gitu Jadi, tergantung dengan wilayah kalian gitu Kuatnya di operator apa gitu kan Nah, itu aja untuk kelebihan-kelebihannya Karena ini memang sebuah ya myfi ya Nggak, gimana-gimana kelebihannya Nah, tapi saya ada beberapa kekurangan Yang mau saya share ke kalian Tentang myfi dari HKM ini Yang pertama, kalau kalian perhatikan Ini perangkat untuk di tahun 2022 Nggak banget deh Jadi, dia masih pakai port USB micro Micro USB Dimana sebenarnya Kalau di 2022 ya minimal type C lah ya gitu Ini saya juga nggak tahu ini keluaran tahun berapa Cuman, ya untuk dipakai tahun 2022 Agak menyebarkan sih Dipakai port micro USB kayak gini Karena kita harus bawa kabel yang berbeda Dari perangkat-perangkat zaman sekarang gitu kan Nah, itu untuk kekurangan pertama Dan kekurangan yang kedua Itu saya menemukan khusus yang bundling Telkomsel Jadi, untuk yang bundling XL Itu gampang banget teman-teman Untuk aktifasi kartunya Jadi, kita tinggal scan aja ini Kayak ada kartunya Waktu di dalam kotaknya ini ada Kayak kartunya yang kita bisa scan Untuk mulai registrasi kartu XL-nya Dan itu gampang banget Tinggal masukin nomor XL-nya Masukin KK KTP Udah selesai gitu Nah, yang Telkomsel Sepengalaman saya kemarin Itu agak ribet Karena dia Menuntut pakai MyTelkomsel gitu ya Jadi Salah satu caranya adalah Kartunya ini Itu kita pasang ke HP kita Terus HP kita download MyTelkomsel Dan didaftarkan di situ Cuma agak ribet kan Jadi, kemarin akhirnya Yang saya pakai Caranya adalah Ini saya nyalakan Wi-Fi-nya gitu Terus saya join Wi-Fi dari HKM ini Saya akses web portalnya Dan di web portal itu Ada menu SMS Nah, di menu SMS itu Saya ketikan Rek Terus kirim ke 4444 Jadi, Rek Spasi nomor KTP Spasi nomor KK Kayak kita daftarin Kartu perdana jaman dulu ya Pakai Rek gitu ya Dan itu berhasil Tapi ya Itu Jadi agak Ribet gitu loh Kita harus Pakai step-step ekstra Untuk mengaktifkan Kartu Telkomselnya Tapi ya Itu aja sih Untuk kelemahan-kelemahan Dari HKM MyFi Baik yang M21 dan M22 Nah Sekarang nih Terakhir Apakah perangkat MyFi Seperti ini Itu masih Relevan Di tahun 2022 ini Ya Menurut saya Relevan Bisa dibilang Iya Atau bisa juga Tidak Itu tergantung Kebutuhan dan Kondisi kalian saat ini Kembali lagi Kalau misalkan Di rumah kalian sekarang Nggak ada Wi-Fi Dan Sebenernya kalian Penggunaan Wi-Fi Nggak terlalu banyak Nggak terlalu Makan Kuota Wi-Fi 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 Sudah sangat cukup Dan kalian bisa Menghemat Lebih banyak Biaya Misalkan Karena misalkan Kalian sebulan Cuman habis 10GB doang Ngapain Langganan Wi-Fi Tapi kalau misalkan Kalian di rumah Kalian udah ada Wi-Fi Kenceng Dan memang Penggunaan kalian Sangat Intensif Terhadap Internet Seperti streaming Misalkan Atau downloadnya Gede-gede Ini Pakai Wi-Fi Kurang Atau mungkin Kalau kalian Misalnya suka Kerja kelompok Buat para pelajar Atau mahasiswa Dan Sering Belajar kelompok Bareng yang butuh Internet Dan Wi-Fi Seperti ini Juga bisa digunakan Jadi kalian bisa Kerja dimana aja Di kafe Di lapangan Di mana Kalian bisa pakai Wi-Fi ini Dan Kuotanya juga bisa Patungan Mungkin ya Jadi sebulan Kalian patungan Berapa Satu kelompok Yang lumayan murah Buat mahasiswa Terus juga Buat orang-orang Yang lagi ramai sekarang Yang mungkin HP-nya keblokir IMEI Gitu ya Waduh Itu yang Para pembeli HP-HP distributor Atau Inter Yang gak resmi Masuk sini Kan biasanya Keblokir IMEI Yang gak bisa Internetan Nah Kalian bisa beli Mi-Fi ini Supaya HP Inter kalian Yang tidak resmi itu Bisa internetan Kembali Kayak gitu Kira-kira Jadi ya Sesuaikan dengan Kebutuhan Dan kondisi Kalian saat ini Oke Untuk harganya sendiri Si M21 Dan M22 Ini Gak terpau jauh ya Untuk M21 Harganya sekitar Rp 559.000 Yang Ini M21 Sedangkan yang M22 Itu kalau saya lihat Di Tokped itu Rp 619.000 Jadi cuman terpau Ya gak sampai Rp 100.000 Jadi Kalau buat saya sih Mendingan yang sekalian Yang ini aja Karena dia udah ada layarnya Lebih intuitif Dibandingkan yang M21 Tapi terserah kalian Kalau misalkan kalian Lebih suka yang M21 Menghemat Biaya Boleh-boleh aja Karena fiturnya pun Juga sama Antara M21 Dan M22 Gitu Oke mungkin Segitu aja kali ya Untuk Unboxing Dan pengalaman Singkat saya Bersama dengan MyFi HKM M21 Dan M22 Ini Semoga bisa Membantu Kegiatan Berinternet Kalian Di rumah Dan Semoga bisa Bermanfaat lah ya Video ini Untuk Pengetahuan kalian Oke Walaupun itu Terima kasih Sekian aja Untuk Cerita saya Dengan HKM M21 Dan M22 Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai habis Maupun yang tidak Jangan lupa like Dan subscribe Dan kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Stay update